Hai rahasia sampah plastik toko ya inilah sampah-sampah plastik dan duplek dari toko bersih-bersih cantik-cantik sekali isinya duplek botol air mineral kemudian plastik-plastik toko wah cantik-cantik sekali kali ini kita akan membocorkan rahasia apa saja yang bisa kita gali dari sampah toko seperti ini simak video ini sampai selesai yo 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 selamat menikmati teman-teman rosokan plastik campur duplek seperti ini saya beli seribu rupiah per kilonya ini merupakan barengan dari kardus tadi sekitar 50 kilo apa saja yang bisa kita dapatkan barang berharga apa saja yuk kita ikuti penelusurannya ya yang pertama tentu saja duplek-duplek seperti ini dupleknya itu sangat cantik-cantik sekali tidak seperti duplek tba yang seperti kompolan itu dijamin dupleknya ini garing sering yang kedua tentu saja ada botol-botol plastik baik botong ataupun botol indomil seperti ini yang tentu saja masuk emberan botongan yang ayu-ayu sekali inilah yang kita katakan rahasia jangan dikira plastik-plastik seperti ini itu tidak mempunyai nilai jual atau nilai jualnya itu rendah kita akui memang bobotnya itu enteng sekali tapi kalau kita bisa memilahnya maka kita akan mendapatkan harga yang maksimal kita contohkan plastik PP ini kita namakan toko A atau PP1 ya kempeling-kempeling seperti ini tidak ada noda sama sekali tidak ada solasi sama ini kalau anda punya seperti ini saya beli 5000 rupiah mantap 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 harus bersih kinclong tidak ada solasinya tidak ada noda kita beli 5000 rupiah mantap oh mantap sekali mantap sekali lah untuk seperti ini sablonnya harus dihilangkan nanti ini sablonnya masuk ke dalam PP hitam ini juga loh ini kok sablonnya dihilangkan terus harganya ini ya dilepas dengan standar kebersihan yang sangat tinggi sekali kemudian tipe PP yang kedua PP sablon seperti ini kalau anda punya seperti ini bersih seperti ini kita kita beli 3000 rupiah mantap sekali harganya go kinclong-kinclong seperti ini PP sablon masuknya PP hitam anda punya seperti ini kita beli 3000 rupiah mantap kemudian rahasia plastik toko selanjutnya adalah plastik toko B yaitu plastik PP toko yang sedikit kotor namun tetap kering namun tetap kering nah ini masuknya ke dalam toko B ini kalau ada seperti ini beli ya tiga setengah ya oke kemudian rahasia plastik toko selanjutnya adalah plastik PE 1 PE 1 yaitu PE yang bersih kinclong seperti ini ada gambarnya sedikit seperti ini harus kita bersihkan tidak boleh ada noda sama sekali misalkan ada noda seperti ini maka masuknya PE 2 PE ini rodo reget ini ada solasinya ya harus kita bersihkan misalnya rodo reget maka ya di warga PE 2 PE 1 kita beli ya 6000 oke PE 2 kita beli 3 setengah ya oke mantap selanjutnya ada lagi PE sablon ini PE metu gambarnya seperti ini ini kalau ada packing Floridina ini ya PE sablon ini milku ini ya PE sablon ini ya Tadi ini ya PE sablon ini kalau ada seperti ini ya kita beli 3000 ya oke mantap tuh harganya ini rahasia selanjutnya HD kantong ini ada yang putih bening ada juga yang lorek-lorek dan juga warna-warni ini bersih kinclong anda punya seperti ini kita beli 3000 rupiah mantap sekali ini anda punya seperti ini sudah terpilah kita beli 1500 lumayan tuh 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 ayo ini pokoknya agar garing sering ini kini wes 1500 ya oke ini ayo 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 teman demikianlah rahasia ya sampah dari toko baik plastik maupun kertas semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bermanfaat Assalamualaikum bermanfaat Assalamualaikum terentIn수 bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya so geri Terima kasih.